Terima kasih, Cula. Ngi, sama-sama. Dan Bung Misi Dula. Salam, Paduka. Ini... Sebagai rasa syukur, hamba berikan kepada Paduka. Alhamdulillah. Tanah banjar subuh. Salam, Paduka. Hamba ingin mengabarkan bahwa masalah perkebunan... ...selesai. Alhamdulillah. Terima kasih, Paduka. Hamba mohon diri. Paduka! Paduka yang meliah. Baru saja keajaiban telah terjadi pada Tuhan Muda Ja'bar. Tubuhnya... ...tubuhnya... Benar. Mana ada manusia bisa melayang. Alhamdulillah. Ulun melihat dengan mata kepala Ulun sendiri, Paduka yang mulia. Bahkan... Ulun memegang tubuh Tuhan Muda. Menada... Bercerita... ...tentang mimpinya itu. Tuhan Muda baik-baik saja. Ulun mimpi ada kakek bawa Ulun ke langit, Paman. Ulun... Terharu, Paduka yang mulia. Mendengar... ...cerita itu. Dan... Menahan... ...cucuran... ...air mata, Paduka yang mulia. Tanda-tanda Ja'far akan menjadi orang besar, Paduka yang mulia. Dia kelak akan membawa kemajuan bagi Kesultanan Banjar. Ya. Pak Kan. Ja'far menjadi orang besar. Kelak berjasa bagi Kesultanan Banjar. Kita harus merawat anak ini dengan penuh kasih sayang. Mencukupi kebutuhannya. Membekalinya. Dunia dan akhirat. Allah la ilah. Ulun Muhammad Arsyad. Pian Bu Gungai akan ulun kawat dengan kasih sayang. Masa remaja Muhammad Arsyad dilalui pada saat Sultan Hamidullah. Berlanjut ke masa Sultan Tamjidila. Assalamualaikum. Ananda Arsyad. Usiamu sudah pantas untuk menikah. Ada seorang perempuan yang saleha yang saya pilih untuk mendampingi Ananda. Supaya hidup Ananda menuntut ilmu. Ngaran perempuan saleha itu adalah Bajut. Belah tahajud. Belah tahajud. Baru saja selesai, Kanda. Din, malam ini begitu hening. Nangin pun serasa malu untuk bersuil lantang. Apakah malam ini malam Laylatul Khodar? Bahkan, biasanya malam diramaikan dengan senandung nyanyian jangkrik. Kali ini... Semoga anak kita lahir dalam keadaan sehat, Dinda. Menjadi anak soleh dan soleha. Berbakti kepada orang tua dan agamanya. Dan semoga kelak menjadi ulama. Amin, Kanda. Semoga Allah berkenan mengabulkan Kanda. Malam ini, Allah menunjukkan hidayahnya kepada Kanda. Untuk penutup ilmu ke tanah ramai. Kanda. Dinda memerlukan Kanda. Untuk menemani kelahiran anak yang kita dambakan bersama. Diri kepada Allah, lebih utama. Dinda ikhlas melepaskan Anda. Jadikanlah dinda pendamping Kanda dalam syiar Islam. Waktu berpisah tak dapat. Air mata pun tak bisa ungkapkan rasa. Untayen doa jadi penanda asa. Rasa ikhlas melepas kepergian. Menembus relung malam. Tiada batas. Detak jantung, dua hati saling berbalas. Penghubung, kalah rindu. Tiada percaya. Namun, cintaku pada sang halik. Tiada henti. Berat ku rasa tanpamu. Aku mencintai suamiku. Telah menunggumu. Ya Allah, pemilik segala kerajaan. Anugerahilah ilmu dari tanah ramai. Anak keturunanku. Menjadi ulama-ulama yang tangguh dan berilmu demi syiar kalimah tawhid di tanah banjar. Cita-cita yang mulia anak ndak arsat. Kuristui niat ananda. Kesultanan banjar memerlukan ulama-ulama pembimbing umat. Kesultanan akan maju di bidang keagamaan dan ilmu pengetahuan. Islam menjadi kemasratan bagi rakyat banjar. Muhammad Arsyad muda menuntut ilmu agama dan pengetahuan umum di Mekah selama 30 tahun. Di Mekah, karena keterdasannya, Muhammad Arsyad diberi izin untuk mengajar di Masjidil Haram. Ia mendapat sebutan Syekh atau seorang ulama dengan keilmuan agama Islam yang tinggi. Di tiap sisi wilayah, tempat kita membangun madrasah, kita doakan mudah-mudahan tempat ini di kekuatan jahat yang merusak. Di mana ada kebaikan bersemi, di situ kejahatan tak akan diam. Ini yang terakhir. Empat sisi madrasah sudah selesai dipagar. Semoga dari tempat ini, penegak cahaya Islam, bertambahnya umat-umat bertakwa yang selalu menjunjung tinggi ilmu dan keimanan dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Semua terjadi karena izin Allah. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, sangat giat berdakwa ke tengah-tengah masyarakat. Baik di kota maupun di desa. Baik di lingkungan keluarga suci. Rakyat jelata. Seberatan rencana unda jadi kacau. Unda sudah hendak membangun rumah judi lawan gelap. Ini gara-gara dibangun madrasah di kampung dalam pagar. Jadi kacau. Camo! Apa hebatnya agama? Apabila Sultan Banjar tolak menyerang ke pasir, kita serang juga. Hakkong! Sabar, Mbak Untunglah. Assalamualaikum. Ada apa, loh? Guru. Guru. Kada ada makanan di rumah. Laki ulun. Kada mau megawih. Rinyak asik. Lawan apa. Ulun. Kada tahu lagi harus kayak apa, Guru. Ulun minta tolong, Guru. Kau alapian menyadarkan laki ulun. Kau alapian menyadarkan laki ulun. Yang menjadi orang pilihan untuk bisa bersama dengan Rasulullah di surga kainat. Hinggi. Ulun handak banar bersama Rasulullah. Kekasih Allah. Supaya ulun jihad wajah Allah. Mencari nafkah itu adalah jihad visabilillah. Berjuang di jalan Allah. Bila ikam mengikuti apa yang Rasul lakukan, maka ikam adalah pengikut Rasul. Sama Rasul. Rasul SAW bersabda, sesungguhnya, sesungguhnya, bila seseorang bekerja untuk mencari nafkah, maka, ia pun visabilillah. Berjuang di jalan Allah. Bahkan, baginda Rasul SAW, kecil, mencari nafkah dengan mengembala ternak orang lain. Beliau kian mahir berdagang. Bahkan, sebelum kenabiannya, beliau dikenal sebagai seorang pedagan yang sukses dan terpercaya. Misabilillah, mengikuti Rasul yang kita cintai. Hinggi, ulun, handak banar. Jadi, pengikut setia Rasulullah SAW. Meridai, niat ulun, bagawi, mencari rajaki, gesen mahidupi, anak bini ulun. Mudah-mudahan, kami, niat akhirat. Amin. Dunia ini, hakikatnya menjadi alat, untuk menggapai, kebahagiaan akhirat. Abah minta maaf, Abah sayang. Mudah-mudahan, kita selamat. dan dunia akhirat. La ilaha illallah, 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 alhamdulillah, ulun, sudah mulai mengangkat. Cepat termasuk, nanti terlambat. doa-doa perlindungan, dan zikir pengagungan kepada Allah, menjadi benteng, dari kejahatan dan minta. ini dasar binahung. Kenapa nangka itu, jakadakawa? Hah? Buah! Sudah dipadahi? Kenapa? Keduh pintar nih! Sudah kupadahi, bakar bila perlu! Nah, ada kalem buai. Nyaman dimakan nih. Bapak mau makan kalem buai. Ngitu karena kau dimakan. Haram! Kalem buai itu halal dimakan. Nah, kalem buai itu haram. Nih, dari mana dasarnya nikam nih? Bungo nih, Pak Nihara. Mau kau menyempeti bungo? Ngaranya kalem buai itu, pasti haram sudah. Nah, melawan kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuhan Goro, hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Bubuah nikam, jangan saling menyakitilah. Berdebat boleh saja, tapi jangan emosi. Lantas lepas kendali. Bubuah nikam, berdebat tentang kalem buai kalau, halal atau haram? Baiklah. Semua binatang banyu, yang hidupnya di dalam banyu, maka halal untuk dimakan. Atau juga, dapat hidup di daratan, tetapi kadal awas. Baik dari jenis iwak, mungkin tidak ada di dalam banyu. Haram memakan kalem buai. Karena apa? Karena berdasarkan kaya apa hidupnya. Bisa hidup lawas di banyu, atau lawas di darat. Namun haliling halala jatuh. Buenang buai. Bagi-b errupan atau yang kaya apa-apa. Bagi-lagi di dalam banyu. Bagi-rumpan, bukan banyu. Bagi-rumpan. 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 Bagi-rumpa. tolong pang dan isiden Waalaikumsalam Nini kerja sendiri inggi datu laki ulun lagi garing banget sampai kata kau berbangun kata kuat kedua anak ulun tulak merantau sampai ini tersinggurikan Nini tinggal di mana? di kampung sebelah datu boleh kami antar terima kasih datu silakan masuk datu silakan masuk datu apa batis kai? kai diserat buhayah gomol semua mata pura datu alhamdulillah kai masih bisa ngelamatkan diri meskipun luka parah diserat buhayah parah sekali lukanya betul Wahab kita harus segera bawa mereka berdua ke dalam pagar dan berdua sore ini juga hendak kami bawa ke kampung dalam pagar datu berdua datang menolong kami di kalah kami sekarang datu berdua utusan Allah nanti di kampung dalam pagar kai dan Nini dibantu oleh panah nambah dari istana Abah sepertinya banyak sekali persoalan di kampung dalam pagar ini yang harus harus ada hukum fikih yang mengaturnya Tuhan Guru tolonglah kami Tuhan Guru tolong kami jenajah yang kami makamkan itu keluar dari liang lahat Maafkan Anang Mama Tanah di wilayah Banjar memang banyak berjalan atau tanah gambut ketika curah hujan tinggi maka dengan mudah mayat keluar dari dalam kubur mudah rusak bahkan banyak dimakan hewan buas betul Tuhan Guru kemarin ada jenazah yang dimakan naik lagi dan jasadnya rusak parah bahkan ada jenazah perempuan yang auratnya terbuka katulahan kita semua arwah-arwah ini sebentar lagi murkah dan ketayangan mencari korban jangan imanita hayul disikan iblis itu sebaiknya mayat yang sudah di kafani ditempatkan di dalam tabela agar jasad yang akan ada hancur Banuah Banjar ini dan tanahnya juga gambut berbeda di Arab atau di Timur Tengah yang pada umumnya tidak ada rawah dan tidak ada gambut maka pemakaian tabela hukumnya wajib di sini betul Tuhan Guru kata Abah yang pernah ke tanah Arab di sana keadaan alam yang berbeda yang membuat hukum fikir menyesuaikan diri dengan masalah yang dihadapinya makruh lagi bid'ah menanam mayat di dalam tabela tidak ada makruh bahkan wajib karena uzur seperti tanah berair atau rumput rumput yang tidak ada muhrim atau takut akan binatang buas yang mengorek ke tanah kubur itu daun ini sangat berhasiat mencegah luka kain yang makin parah dan mengusuk daun ini ulgan cepat mampu mengeringkan luka ini ramuan dari tanah hindi datu pengobatan daun telor ini sudah ada sejak paduka yang mulia alhamdulillah kesultanan yang paduka pimpin miennya pembangunan terjadi di mana-mana pengajaran islam maju pesat mengaji dan membaca tulis arab melayu semakin membumi rakyat banjar semakin mengenal tentang tauhid dan fikih aku dan syaraf yang diajarkan guru-guru dalam bahasa arab memudahkan santri-santri bisa membaca dan memahami kitab-kitab berbahasa arab insyaallah dari pesantren bermunculan bermunculan para mubalik ulama guru agama serta orang alim insyaallah senang sekali hingga kemancanegara namun paduka sultan hormat ternyata masih ada rakyat miskin yang harus disejahterakan apa betul datuk rakyatku masih ada yang miskin tidak hanya miskin bahkan ada pula yang tergolong fakir kemiskinan adalah cermin dari kegagalan suatu negeri aku sebagai penguasa kesultanan banjar tidak akan membiarkan hal ini akan terjadi anugerah amanah dari kesultanan maka aku akan sejahterakan negeri ini secara merata akan aku kerahkan segenap kemampuanku datuk baik paduka sultan akan mencurahkan segenap pemikiran mendukung daya dan upaya paduka dalam rangka mengentaskan kemiskinan datuk punya suara untuk yang masih kuat mencari nafkah kita beri kail yang mulia sedangkan yang tidak mampu bekerja seperti jompo diberikan bantuan dan sifatnya rutin sehingga kebutuhan mereka tercukupi dan layak melalui diberikan dalam bentuk modal usaha ataupun modal kerja bukan lagi bahan pokok yang habis dimakan sebuah terobosan yang bijak dan tepat guna datuk khalifat pemberian zakat hendaknya bisa mengurangi kemiskinan sekalipun dengan memberikan seratus ekor ontah karena tujuan zakat adalah menjadikan mereka tidak lagi sebagai peminta atau penuh itulah hakikat dari masjid terakan kehidupan Islam tidak hanya membangun peradaban dunia tapi juga bagi fakir miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk perusaha maka atas izin Sultan ia bisa dibelikan semisal kebun dimana kebun itu bisa disewakan atau yang hasilnya bisa untuk mencukupi keperluan hidupnya sampai kadar umur rata-rata manusia sedangkan bagi fakir miskin yang mampu bekerja penyaluran zakatnya di buruh tukang kita belikan alat pertukangan buruh tani bagi fakir miskin yang mempunyai keahlian tertentu maka atas izin Sultan ia dibelikan alat atau sarana yang bisa dipergunakan untuk mencari nafkah alat yang dibutuhkan itu lebih dari satu macam maka ia bisa dibelikan semisal kebun untuk menutupi kekurangannya kurang lebih seperti itulah paduka Sultan bagi fakir miskin yang mempunyai keterampilan berdagang maka ia diberi modal sesuai dengan keperluannya meskipun itu banyak jika hasil dari usahanya itu belum cukupi maka ia boleh menerima zakat lagi baik Dato aku sebagai penguasa kekultanan banjar sangat mendukung masalah zakat ini aku tugaskan Dato untuk mengulai zakat demi selain pendapatan pajak dari Kesultanan Banjar sendiri Tuan Guru Tuan Guru Tuan Guru Tuan Guru saya ingin bertobat dan terimalah saya menjadi santri Tuan Guru benar Tuan Guru mohon kami diterima sebagai murid sudah banyak darat saya dengan tegas memberitahukan cara memakamkan jenazah mama saya ketika jenazah mama saya dimakamkan dalam putih kayu malamnya mama datang dalam mimpi mama tersenyum jenazah lihat mama sudah tenang disana wikah manang ini rey naga-naganya pacangan jadi musuh pribadi unda saya dalam pagar abdul wahab abah baru saja membuat tanda sudetan sungai sungai buatan guna mengatur pasang surutnya air mengairi sawah-sawah yang kering menjadikan alat lalu lalang perahu ini semua dapat menghidupkan perekonomian di wilayah banjar sudetan ini mempermudah pedagang-pedagang untuk datang dari masyarakat leluhur yang dikenal oleh masyarakat banjar ada berbagai ragam bentuknya ada anjir andil tahta syaka dan antasan lalu sudetan namanya handil saluran kedua yang bermuara pada sungai kita bisa kerahkan para santri untuk melebarkan sungai lebih dari 30 meter dengan kedalaman 7 hingga 10 meter akan awal kemarau semoga selesai di musim hujan sistem pengenali banjir berlaku sistem pasang surut yang mempertemukan sungai martapura dari pegunungan meratus dan pegunungan pamatun adalah anak sungai yang dapat mengalirkan air membelah sungai martapura dan sungai tuan kemudian anak sungai itu disempurnakan sehingga berfungsilah sebagai irigasi yang dapat mengatur jalannya air dan diperolehkan subur menjadi lahan yang subur hingga tanaman yang mereka tanam bisa panen dengan hasil yang mengembirakan dan perekonomian masyarakat banjar akan tumbuh dengan baik terima kasih paduka sultan biarkan pendahari yang membagikan secara langsung di bawah pengawasan kita ya aku ingin menyaksikan rakyatku sejahtera tidak ada lagi kata miskin bila perlu bakar madrasanya kada pintar itu aja kada kau matasi la ilaha illallah la ilaha illallah awas ada tahun jepes hadangi gak wak hadangi hari ini bertambuhan bertambuhan bunuh tapi aku harus bunuhnya bertobatlah sebelum waktumu habis sebelum seseorang ingin menjalani memahami dan mengamalkan lebih lanjut datuk sanggul tinggal di tatakan tapin pertama kali kami bertemu itu mengenakan baju palembangan hitam abah kebingungan kenapa bisa orang banjar pemekas setiap hari dari mana katuan berasal sebenarnya ulun namanya sanggul ulun dari tapin tapin banjar tinggi datuk masya Allah datuk dari mana asalnya nah tetamu orang banjar sekalinya Muhammad Arsad asal kampung Loggabang Martapura ulun kira datuk orang timur tengah abah ulun memang punya darah disini pekerjaan abah adalah sebagai ahli pengukir di dalam istana banjar jiwa seni nampaknya turun ke ulun yang senang melukis rasa dalam jiwa digerakan oleh sir sedangkan akal menyeru dalam jahat tuh dalam kecintaan pada ilahi sujudnya bagai batu takbirnya mengguncang aras dalam pujian rahman dan rahimnya nyibat samudera batin meruguk suka cinta dan menangis dalam kerinduan yang mencayak setitik noda dosa penyesalan hanya jadi hiasan kemarahan menjadi tomba angkara murka hanya bersehati melumpukan kekuatan hakiki singkap kemilau cahaya sangholik hingga dari helen nafas menduru hingga dadak jantung merayap dalam sunyi yang ada hanya keagungan namanya datuk datuk sudah berapa lama di Mekah ulun kemari ulun setiap jumat kemari untuk bersembahyang tapi ke Mekah sangat jauh jaraknya mana mungkin ulun kada berdusta baiklah baiklah kalau datuk sanggul merasa tidak berbohong bila pian berbulik lagi ke Mekah tolong bawakan buah yang sedang musim di Martapura ingat di jumat depan lah riau riau padang si bundan di sana padang si tamu-tamu rindu dendam menatap kemulan di hadapan Allah kita bertemu benar datuk ini buah durian memang asli buah durian yang tidak ada di Mekah dar kita ini dari kawan sekenceng kawan semuaksaliur ikan ingatlah kita bahari mulai lok selong lok buntar sampai kehandak akulah dar kita ini tua sudah dari lawan sekir kem tahu undai ini sudah bertobat nah jadi udah hendak nyawa betobat juga ini ini undani sadar oh benar mesti nyawa benar mesti ah benar mesti munyuk te benar mesti iya 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 apapun ini kerema iya untuk untuk apa-apa itu kakakak pokoknya ini apa apa nyawa jerang jerang sini jangan 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 ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Begini Datuk Banyak permasalahan tentang fikir Yang harus dijelaskan kepada masyarakat Sangat membantu tatanan hidup rakyat banjar Apa Datuk Kalampayan bisa membuat aturan-aturan fikir Yang nantinya bisa menjadi pendorman hukum Sehingga rakyat banjar bisa semakin mudah mengenal aturan-aturan dalam Islam Ulun memang punya rencana untuk menulis sebuah kitab Dan Ulun sudah mengumpulkan beberapa masalah yang terjadi di masyarakat banjar Yang akan Ulun tulis dalam sebuah kitab Bagus sekali Datuk Ternyata Datuk sudah mengumpulkan bahan-bahannya Dulu saat Ulun di Medina Ulun sempat berdiskusi dengan Sayyid Muhammad bin Suleiman Al-Qurdi Tentang masalah Sultan-Sultan dibayar pajak Dengan maksud untuk kemaslahatan bersama Apakah itu boleh? Tanya Ulun ke beliau Lalu apa jawaban Sayyid Shulaiman? Sayyid Shulaiman Al-Qurdi Apabila untuk kemaslahatan Bagi orang-orang yang tidak sholat jumat Dan sholat lima waktu berjamaah Maka digenakan denda oleh Sultan Intinya beliau menjelaskan bahwa Sholat jumat itu jelas hukumnya Fardu Ain Sementara sholat lima waktu berjamaah Fardu Kifayah Dan kata Sayyid Shulaiman Wajib mengikuti perintah pemimpin Selama perintah itu Tidak menjalani syariah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apa itu Mufti dan Kodi Datuk? Mufti adalah hakim Ia bertanggung jawab mengawasi mahkamah syariah di Kesultanan Banjar Sedangkan Kodi Ia berhakim sehari-hari di Ibu Kota Kesultanan Banjar Untuk menjalankan lembaga hukum Berkaitan dengan aturan-aturan fikih Telah Ulun rangkum dalam aturan-aturan fikih Dari berbagai aturan fikih yang ada Ulun himpun dalam sebuah kitab Ulun beri nama Sabilal Muhtadi Di dalam Tujuan agar mudah dimengerti orang Banjar Ada beberapa pokok pikiran Ulun sendiri Dari berbagai aturan-aturan fikih yang ada Malah satunya Dengan kitab Tirotol Mustaqim Karya Sheikh Nuruddin Ar-Raniri Yang ulung tuangkan juga dalam kitab ini Ini bermazhab syafi'i Yang banyak dijadikan rujukan Namun kurang dimengerti orang Banjar Luar biasa Kitab ini memudahkan aturan-aturan agama Islam Makin Berkaitan dengan aturan-aturan Bilal Muhtadi ini Menggunakan bahasa Abu Suud Dia adalah seorang mubalik Menjabat sebagai seorang kodi Sedangkan juga mengusulkan Putra Ulun Syihabuddin Zainuddin Kitab yang akan dijadikan undang-undang ini berisi lengkap Dengan mahkamah syariahnya Dan para pejabat yang akan menjalankan Tuat Tangan bahaya La hawla wa la quwwata illa billah Syarat tayamum itu Ada 10 perkara Alat yang dipergunakan tayamum adalah tanah Dua Anah yang dipakai itu suci Tiga Anah yang dipakai bukan tanah mustakmal Yang ini Yang sudah dipakai Untuk kegiatan bersuci Empat Murni dari campuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayo ha Ayo ha Kesultanan banjar Membutuhkan tempat khusus Untuk Pendidikan agama Islam Benar paduga Sultan Memang lebih baik ada tempat tertentu Sehingga Orang yang ingin belajar agama Islam Perhatianya bisa lebih terpusat Sekaligus Akan orang-orang dari wilayah manapun Bisa datang Ketempat itu Apa Datuk punya bayangan Dimana tempat yang baik Untuk mewujudkan cita-cita ini Ada Ada di daerah pesisir sungai Tak jauh dari sini Cocok untuk dijadikan Tempat pusat pengajaran Selain tidak jauh Dari pusat kesultanan Juga dilalui sungai Martapura Ini memudahkan Untuk jalur lalu lintas perahu Baik Datuk Saya akan memberikan Anak lulu Karena Datuk adalah Bagaian dari keluarga besar Kesultanan Panjar Dan saya berharap Telah berpusat pengembangan Agama Islam Dari kesultanan Panjar Ampun 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 Suatu saat Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Sangat ingin mengunjungi Datuk Sanggul sahabatnya Dan Nanti Kalau aku tutup usia Aku ingin Sudaraku Arsyad Yang mandikan jenazah Dia Dia tinggal Di kampung Dalam pagar Martapura La ilaha illallah Muhammad Rasul Indah lillahi Wajib Tarekat Samania Sangat menganjurkan Menirikan solat Dan memperbanyak zikir Berperilaku lemah-lembut Kepada kaum fakir miskin Menjentai dunia Mengurangi peran akal Basaria Sebaliknya Meningkatkan peran akal Rubani Dan bertauhid kepada Allah Pada zat Sifat Dan afalnya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Selama 40 tahun Berjuang tanpa pang Berdakwa Mengajar Mendidik Menulis kitab-kitab Serta Membuka Lahan-lahan Pertanian Hingga Membangun Pusat keagamaan Di Kesultanan Banjari Perjuangannya Bagaimana Matahari Yang menerang Kegelapan Hingga Hingga Kini Pemikiran Dan kitab-kitab Karyanya Dipelajari Di dalam negeri Hingga Kemancar Di dalam negeri Hingga cetur Masyid Hingga Im